oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi windows update cara menonaktifkan windows update secara permanen teman teman untuk teman teman yang sebel dengan windows update ayo kita nonaktifkan dan untuk teman teman yang ingin menonaktifkan windows update secara permanen sebelumnya kita cek dulu ya ini ada keterangan update and restart update and start kita buka setting dan kita buka update time nya nah disini terlihat windows nya otomatis download ya kadang kadang teman teman gak tau juga ya ini download soalnya di latar belakang jadi kita tidak tahu ukurannya pun ini ada yang sampai 2 giga 500 MB jadi menyedot kuota juga teman teman meskipun kita matikan di service ya di pengaturan service disini kita buka pengaturan service dulu ya kita buka meskipun teman teman matikan disini ini tetapi dia akan otomatis update lagi teman teman nah ini ya windows update silahkan klik kanan lalu pilih properties lalu kita pilih disable dan kita klik stop ya meskipun disini nanti meskipun sudah di stop dia akan aktif lagi ketika kita restart kayak gitu makanya kita akan mengaktifkannya secara permanen teman teman cari ini bisa untuk windows 10 ataupun windows 11 teman teman ya oke kita close dulu service nya lalu kita cari regedit ya atau registry editor sudah setelah ketemu silahkan buka registry editor nya disini teman teman silahkan buka lokal mesin lalu software lalu klik tanda panah kecil microsoft dan silahkan cari windows mana ini windows update ya disini silahkan klik tanda panah kecil dan dan kita klik kanan ya klik kanan lalu pilih new lalu pilih key kita kasih nama au nah setelah itu kita double klik lalu disini klik kanan new dua tiga dua bit ya lalu teman teman silahkan kasih nama no auto update seperti ini enter lalu ketika di enter silahkan klik dua kali setelah itu kasih nilai 1 untuk mengaktifkannya nah selanjutnya kita rapihkan dulu tampilan registrinya ya ke tampilan awal nah kita kembalikan dulu ya nah selanjutnya disini di masih di lokal mesin ya teman teman silahkan buka lokal mesin lalu pilih sistem lalu pilih eh kurang kontrol set ya selanjutnya pilih service nah silahkan teman teman pilih atau cari folder oh iya weh ya nah yang agak susah nyari nya teman teman eh ini nih ya sudah ketemu nah yang ini teman teman disini teman teman silahkan klik dua kali pada pada defense nah silahkan kasih angka atau nilai 0 lalu klik dua kali di bagian image nah silahkan kasih 0 di sebelum titik selanjutnya selanjutnya kita rapihkan lagi eh tampilan registry editor dan selanjutnya restart laptopnya setelah di restart maka nanti kita akan cek lagi bagian windows update ya anggap saja laptopnya sudah di restart dan kita cek lagi teman teman di setting windows update maka akan terlihat windows update nya akan mati seperti ini ya dia tidak download otomatis seperti itu teman teman cara menonaktifkan windows update windows 10 ataupun windows 11 secara permanen kalau misalkan mau mengembalikan lagi tinggal dihapus folder au di registry editor ya teman teman seperti itu nah ini pun sudah terdisable ya mudah ya teman teman ya oke teman teman tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh 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 yine b Extrae olah olah kita u kita baga al cer